Terima kasih, Heru. Ada beberapa hal yang menarik. Mari kita bicara konten, jangan bicara gimmick. Karena yang diperlukan adalah perdebatan gagasan dan membangun argumen. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 02 pada hari ini, dari seluruh ahli, ahli yang dihadirkan 02 atau pihak terkait pada hari ini, tidak ada satupun ahli yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena ahli yang ditampilkannya sama sekali tidak ada. Enggak ada. Ahli kami, tiga orang itu, mengkonfirmasi bahwa bantuan sosial itu mempunyai dampak besar terhadap elektoral. Ada tiga untuk menjelaskan sekaligus refreshing. Satu, bila dilacak bantuan sosial Januari 2023 dan Januari 2024, ada perbedaan 400 persen. Bantuan sosial Januari 2024 itu hampir 12 triliun lebih. Yang kedua, ada beras yang dibeli dengan alasan bantuan ad hoc. Karena El Nino kebutuhannya cuma 600 ribu ton. Tapi, yang diimport itu 3 juta ton. Jadi lebih dari 500 persen. Dan dalam sepanjang sejarah menurut ahli Faisal Basri, harga beras pada saat itu, harga beras tertinggi di Indonesia. Di atas 20 ribu atau 20 ribu. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, yang juga tidak bisa dikonter sampai hari ini. Kunjungan Pak Jokowi ke beberapa tempat terkonfirmasi berkaitan dengan bansos dan konsolidasi penjabat daerah. Nah mari saya memberi konteks karena tadi ada yang diplesetkan atau disesatkan soal penjabat daerah. Ini bagian yang kedua. Di Aceh, benar banyak penjabat. Tapi, metode Pak Gubernur di sana, atau penjabat kepala di sana, itu dia mengintegrasikan muspidas tempat. Jadi tidak satu-satu tuh. Ini yang saya dengar ya. Berdasarkan beberapa informasi, kok agak aneh di Aceh itu. Dan ternyata, menggerakkan penjabat-penjabat di daerah itu tidak berhasil. Itu sebabnya penjabat gubernurnya dipecat. Itu yang terjadi. Mari kita bandungkan dengan DKI. DKI, sampai saat ini, tidak ada satu statement pun yang bisa meng-counter fakta yang kami ungkapkan di pengadilan, bahwa penjabat DKI itu juga melakukan kecurangan dalam tanda petik. Karena memberikan bantuan sosial dengan body bag yang ada tanda calonnya. Jadi kami meyakini, kalau saja penjabat di DKI itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar, maka kemungkinan besar akan berbeda hasilnya. Itu contohnya. Nah, tidak pernah itu dibantah. Bansos di depan istana tidak pernah ada yang bantah. Jadi kalau dari dua hal ini saja, maka terkonfirmasi dalil kami nomor satu, nomor empat, lima, enam, tujuh. Jadi sekarang kita mainnya main dalil. Jangan lapangan sepak bola digeser ke sini gitu kan. Karena ada orang yang gak paham soal konstitusi, terus geser-geser main sepak bola, ada 10-0, 20-0. Udah lah, jangan bikin gimmick-gimmick gitu. Iya. Itu kekanakan-kanakan banget. Oke, sekarang saya ngomong ahli. Tadi refli sudah. Ini biar untuk gimmick ini yang dia. Mari kita lihat ahli. Teman-teman coba lihat deh. Ahli pertama sampai keempat. Lucu-lucu. Ahlinya lucu-lucu. Pak Margarito, yang pertama, Pak Asrun ditegur. Saya menggunakan istilah ditegur. Karena berbagai argumen yang dikemukakannya itu old-fashioned argument yang sudah rejected. yang sudah gak kepakai. Dan yang mulia Hakim Arief itu menjelaskan itu. Begitupun Pak Margarito, Margarito lebih ngeri lagi. Seluruh judicial activism yang dilakukan oleh MK yang mencoba menegakkan substantial justice dikatakan oleh dia itu keliru. Gile banget ini. Margarito di depan Hakim. Menurut saya keliru. Kain Ramadan itu juga seperti itu. Dia banyak mengutip macam-macam terus kemudian di challenge oleh yang mulia Hakim Asrul Sani berantakan juga. Jadi kalau saya lihat tadi gestur Hakim jarang sekali Hakim bertanya dan mereka mempertanyakan seluruh argumen dari empat ahli awal itu dan semuanya itu kemudian udah baca belum sih putusan Mahkamah Konstitusi. jadi terima kasih 0-2 Anda telah memberikan saksi-saksi yang menguntungkan kami. Dasyat luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Nah, yang menarik adalah saksi yang terakhir. Serta ahli-ahli. Maaf. Memang pantasnya saksi bukan ahli sih. Ahli yang terakhir. Yang terakhir itu berarti sebelum break ya. Sebelum break. beliau tidak bisa membantah sebenarnya politik kekuasaan patron klien yang bekerja dalam sistem politik kita yang dijawab itu hanya persoalan hukumnya. Kalau kekuasaan seperti sekarang ini yang sebagian orang menyebutnya kerajaan maka titah itu menjadi hukum. Dan itu tidak berhasil dijelaskan. Dan ketika ditelisik dengan putusan-putusan nomor 67 nomor 50 nomor 15 tentang MK dan kita membandingkan bahwa peraturan pelaksana itu harus menginduk pada tata cara pembuatan undang-undang dia juga tidak bisa jawab. Dia bilang itu bukan kompetensi kami. Yes. Pengisian-pengisian penjabat juga bermasalah. Jadi menurut kami hari ini Alhamdulillah 4 ahli yang diajukan menarik bagi kami saya gak mau sebutnya terlalu lucu cuman ya sudah kayak begitu tapi kami terhibur benar karena banyak pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menguntungkan dan mengkonfirmasi dalil. Dan ini dikonfirmasi lagi tadi siaran press awal atau press conference awal menyentuh ahli gak? Gak ada kan? Gak ada. karena saya lihat gestur mukanya sendiri bersungut-sungut gitu. Sementara coba lihat teman-teman nih gesturnya para hakim itu juga ngeliat saling berbisik-bisik ngeliat terus ketawa-ketawa ada yang geleng-geleng kepala kalau saya geleng-gelengnya dari tadi tuh ini gila nih keren banget nih keren keren bagi kepentingan kita saya mau berhenti sampai situ terus yang lainnya adalah saya gak tahu saya mengambil sikap untuk menegakkan integritas sehingga saya menyerahkan pada teman-teman terhadap kesaksian sahabat saya sebenarnya Prof. Edy saya tidak mau berdebat terlalu dalam tapi saya saya tahu justru bukan Edy yang marah-marah penjaganya Edy yang marah-marah ada Oce Kaligis lah ada Yusril lah ada macam-macam saya bilang ya itulah agak kekanakan-kanakan tapi ya sudah orang tua yang kekanakan-kanakan banyak boleh tua tapi belum dewasa ya kayak gitu contohnya saya mau berhenti sampai situ terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh